Intro Kembali lagi di Jalan-Jalan Pagi akhir pekan masih bersama saya Luisa Kusnandar Kita kilas balik dulu yuk ke kawasan air terjun di Git-Git di bagian tengah Pulau Dewata Bali Bukan pantai, bukan pula tradisi Bali, tapi ada olahraga ekstrim, Kanyoning yang ada di sini Udah puas beraksi melewati Ngarai, melompat dari satu air terjun ke air terjun lain Sekarang kita akan bergeser ke bagian selatan Pulau Bali Eits, kalau main di pantai sudah biasa ya di Pulau Dewata Nah, dari Tanjung Benua ini kita mau nyebrang dulu naik speedboat kemana ya? Cukup satu jam aja saya dan rombongan turis dari Eropa dan Australia ini sampai juga ke lokasi Kalau laut di Pulau Bali sudah terkenal indahnya Kali ini kita naik kapal selama satu jam ke Pulau Nusa Penida Dan saat ini kita berada di satu lokasi yang namanya Crystal Bay Disebut Crystal Bay karena lautnya begitu indah, jadi seperti terpantulkan cahaya-cahaya kristal Sekarang kita mau nyelam karena kita mau lihat keindahan koral di bawah laut Ya, saatnya berpetualang di bawah laut yang jernih ini Di kedalaman 15 meter aja keindahan alam bawah laut Musa Penida sudah terpantang Benar-benar pemandangan yang sangat menakjubkan Diving yang hal ini puas banget Karena tadi di bawah terumbu koralnya luas banget Jadi hamparan terumbu koral di mana-mana Lalu banyak banget ikannya dan semuanya itu warna-warni Apalagi tadi cahaya, mataharinya masuk semua Jadi warna-warninya itu semakin terang Bagus banget pemandangannya Senang Jadi gak heran ya kenapa Pulau Bali menjadi salah satu pulau terfavorit di dunia Sampai jumpa lagi di jalan-jalan pagi akhir pekan berikutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa lagi di jalan-jalan pagi akhir pekan berikutnya